Intro Siapa bilang di Indonesia yang beriklim tropis tidak bisa menikmati salju dari alamnya? Di Wonosobo, tepatnya di dataran tinggi Dieng, Anda bisa menikmati embun upas atau embun salju layaknya di dataran Eropa. Eits, sekedar mengingatkan, bagi yang belum subscribe, silahkan klik tanda subscribe untuk support channel ini agar berkembang dan tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Embun upas atau embun beku yang muncul saat musim kemarau menjadi destinasi wisata baru di kawasan wisata dataran tinggi Dieng, Kabupaten Wonosobo, dan Banjarnegara, Jawa Tengah. Embun upas adalah embun yang membeku sehingga membentuk lapisan es di permukaan daun dan rumputan. Menurut Deputi Bidang BMKG, Mulyono R. Prabowo, secara klimatologi, monsoon dingin Australia aktif pada bulan Juni, Juli, dan Agustus, yang umumnya merupakan periode puncak musim kemarau di wilayah Indonesia selatan Ekuator. Desakan aliran udara kering dan dingin dari Australia menyebabkan udara lebih dingin, terutama pada malam hari di wilayah dataran tinggi atau pegunungan. Biasanya suhu normal di dataran tinggi Dieng memanglah dingin, mulai dari 15 sampai 20 derajat Celcius, atau lebih dingin lagi. Saat embun upas terjadi, suhu di Dieng bisa mencapai minus derajat Celcius. Bahkan, suhu terendah di Dieng mencapai minus 10 derajat Celcius, dan menjadi suhu terekstrim di Dieng saat ini. Para wisatawan bisa menikmati fenomena alam ini, umumnya pada pagi hari antara pukul 4 sampai 7 pagi. Kawasan seperti Candi Arjuna dan Savana Dieng, Gunung Pangonan, menjadi tempat yang paling sering terjadi bunga es atau embun salju tersebut. Bahkan, tidak sedikit wisatawan yang sengaja mendirikan tindak di kawasan Candi Arjuna, agar tidak ketinggalan momen langka itu. Sayangnya, meski indah dipandang mata, embun salju merupakan kerugian bagi petani Dieng. Karena, tanaman mereka banyak yang rusak karena basah, mengeras bahkan mati. Hasil tanaman kentang dari dataran Dieng yang dikenal mampu bertahan di suhu 20 derajat Celcius itu, bisa mati terkena embun es. Bagi sahabat traveler yang ingin menikmati embun upas, disarankan untuk menggunakan pakaian yang bisa menahan suhu dingin Dieng. Atau, menggunakan jasa guet lokal untuk memandu jalannya wisata Anda. Terima kasih. Bagi yang menyukai video ini, silakan klik tanda suka, komen, bagikan, dan subscribe. Sub indo by broth3rmax